Intro Tersorot momen Luhut Binsar Panjaitan bersalaman dengan Bahlil Lahadalia yang baru saja dilantik menjadi Menteri ESDM Namun Luhut diduga memberikan ekspresi dingin saat bersalaman Pengamat pun menilai Luhut kurang suka dengan pencapaian Bahlil Nekutip dari Tribunews.com penilaian itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Partner Politik Indonesia Yakni Abu Bakar Solisa Yang mengatakan tidak menutup kemungkinan Luhut kurang senang atas pencapaian Bahlil saat ini Bahlil yang saat ini menjadi Menteri ESDM juga dikadang-kadang bakal menuduki kursi Ketua Umum Golkar Abu Bakar juga menyoroti terkait pernyataan Luhut sebelumnya yang tidak menghendaki adanya Munaslup Golkar Sementara dari video yang diunggah channel Sekretariat Presiden Luhut tampak dingin saat bersalaman dengan Bahlil Pasalnya Luhut hanya bersalaman singkat tanpa cipika-cipiki dengan Bahlil pada Senin 19 Agustus Sikap Luhut berbanding terbalik saat Menko Perekonomian Elengga Hartarto memberikan selamat kepada Menteri ESDM yang baru ini Keduanya pun terlihat cipika-cipiki hingga bercakap-cakap sejenak Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia